Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 yang selalu Bapak banggakan Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran secara online ini Kita buka dulu dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Larutan asam, basa dan garam Sebelum Bapak menyampaikannya Terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran Sehingga ketika pembelajarannya selesai nanti Kalian bisa mencapai daripada tujuan pembelajaran Ada pun tujuan pembelajarannya Yang pertama Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan Larutan asam, basa dan garam Larutan asam, basa dan garam Yang pertama adalah larutan asam Asam mempunyai sifat-sifat sebagai berikut Yang pertama mempunyai rasa masam Salah satu ciri jad yang bersifat asam Adalah berasa masam Uji organoleptik atau dengan cara mencicipnya Dapat dilakukan pada jad yang aman untuk dikonsumsi Seperti buah lemon Kedua buah tersebut mengandung senyawa Yang mengakibatkan rasa masam Yaitu asam sitrat Oleh karena itu setiap buah Yang mengandung asam sitrat Akan berasa masam Yang kedua Bersifat korosif Asam-asam kuat atau asam Yang mempunyai konsentrasi pekat Dari asam anorganik Seperti asam klorida Asam selpat dan asam asetat Bersifat korosif Artinya Asam-asam tersebut Dapat mengakibatkan kerusakan Pada benda lain Seperti karat pada logam Atau luka pada kulit, mata, dan saluran pernafasan Sifat korosif Ini disebabkan oleh adanya Ion haples hidrogen Dalam larutan Semakin banyak ion haples Semakin tinggi keasamannya Sehingga Tingkat korosinya juga Semakin tinggi Asam-asam yang berisifat korosif Harus diberi logo Atau labir peringatan pada kemasan Yang ketiga Mengubah warna kertas lakmos biru Menjadi meh merah Kertas lakmos Adalah kertas yang diberi bahan kimia Sehingga akan berubah warna Jika dicelupkan ke dalam Larutan asam atau basah Terdapat dua jenis kertas lakmos Yaitu kertas lakmos merah dan biru Saat kertas lakmos merah Dicelupkan ke dalam larutan Yang bersifat asam Kertas lakmos merah Tetap berwarna merah Namun Saat kita menggunakan Kertas lakmos biru Kertas lakmos biru Akan berubah warna Menjadi meh merah Pada prinsipnya Saat materi asam Diuji dengan kertas lakmos Kertas lakmos Baik itu lakmos merah Maupun lakmos biru Akan menjadi warna meh merah Sifat yang ketiga Sifat yang keempat Menghasilkan garam dan gas hidrogen Saat bereaksi dengan beberapa logam Sifat yang kelima Menghasilkan gas karbon dioksida Saat bereaksi dengan senyawa karbonat Yang keenam Saat dilarutkan dalam air Menghasilkan yang namanya Hion hidrogen H plus Dan asam itu memiliki pH Kurang daripada 7 Berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Ini adalah beberapa contoh asam yang ada di sekitar kita Ada asam malat Sumbernya disini adalah pada buah apel Asam sitrat Pada buah jeruk Asam tanah terdapat pada teh Asam butirat terdapat pada margarin Kemudian ada asam tartarat Terdapat pada anggur Asam etanoat terdapat cuka hitam Asam format terdapat pada semut Angkrang Dan asam laktat terdapat pada susubah basi Beberapa contoh asam pada tabel tersebut Merupakan contoh asam organik Asam organik yaitu asam yang dapat Kita temukan secara alami di sekitar kita Tidak dibuat oleh manusia Tetapi merupakan Karunia Tuhan yang maha kuasa Agar bermanfaat bagi kehidupan kita Asam anorganik yaitu asam yang keberadaannya dibuat oleh manusia Asam organik lawan daripada asam organik Kalau organik tadi alami Kalau asam anorganik itu asam yang dibuat oleh manusia Contoh adalah asam sulpat Pengisi aki Asam nitrat Bahan pupuk Dan asam askorbat Yaitu bahan tablet vitamin C Yang kedua adalah basa Basa mempunyai sifat-sifat berikut Yang pertama mempunyai rasa pahit Salah satu sifat basa adalah berasa pahit Namun dalam hal ini Kita tidak boleh Mencicipinya Karena sangat berbahaya Cara yang aman untuk mengetahui sifat basa dengan menguji menggunakan indikator Yang kedua Bersifat alkalis atau licin Basa bersifat licin Bersifat licin saat dipegang Contoh sabun Sabun mengandung natrium hidroksida NAHOA NAHOA bersifat alkalis atau licin saat terkena kulit Oleh karena itu Saat kita memegang sabun akan terasa licin Yang ketiga bersifat kaustik atau merusak kulit Ya Nah kemudian yang keempat Mengubah warna kertas lakmos merah menjadi biru Saat larutan basa diuji dengan kertas lakmos merah Kertas lakmos akan berubah menjadi biru Saat larutan basa diuji dengan kertas lakmos biru Kertas lakmos tetap berwarna biru Pada prinsipnya Larutan yang bersifat basa akan membuat kertas lakmos menjadi berwarna biru Sifat selanjutnya Yang kelima saat dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksil atau amin Sifat yang berikutnya PH nya itu lebih daripada 7 Yaitu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nah contoh senyawa basa Ada natrium bicarbonat atau soda kue Digunakan sebagai pembuatan kue Agar kue mengembang Natrium hidroksida Soda koaustik Digunakan sebagai pembuatan sabun Deterjen Penghilangan minyak bumi Pabrik kertas Dan bubur kayu Kemudian ada kalium hidroksida Atau dikenal potas koaustik Digunakan sebagai bahan pembersih cat dalam celupan kain Kemudian ada kalsium hidroksida Kapur mati atau air kapur Digunakan sebagai pengurangan sifat asam dari tanah pertanian Larutan amonia, amonia cair atau encer Digunakan sebagai pembuatan pupuk Selanjutnya yang ketiga adalah garam Garam dapat terbentuk dari reaksi asam dengan basa Reaksi ini disebut sebagai reaksi penggaraman atau netralisasi Netralisasi Reaksi netralisasi digunakan berbagai kepulauan berikut Yang pertama sampo Biasanya mengandung sedikit basa Yang kedua adalah lebah dan tabuhan Atau sejenis lebah sering menyengat manusia Lebah dan tabuhan sama-sama mempunyai sengat Tetapi sifatnya berbeda Sengatan lebah bersifat asam Sehingga dapat menetralkan dengan losion kelamina Yang mengandung seng karbonat Losion ini diuliskan pada bagian yang terkena sengatan Sehingga sifat asam akan menjadi netral Apabila losion tidak dijumpai Dapat diganti dengan sabun mandi Sampo atau pasta gigi Sementara itu sengatan tabuhan bersifat basa Apabila disengat tabuhan Untuk mengurangi rasa sakitnya Dapat diuliskan asam Misalnya cuka atau air jeruk Kemudian yang ketiga Sisa makanan yang tertinggal di dalam gigi Apabila tidak diambil atau dibesikan Dapat merusak gigi Sisa makanan ini akan diubah menjadi asam oleh bakteri Asam ini akan melunakan lapisan email di permukaan Sehingga gigi mudah rapuh dan berlobang Pasta gigi yang bersifat basa dapat menetralkan asam Sehingga gigi tidak mudah rapuh dan berlobang Yang keempat Beberapa danau di benua Eropa yang tercemar hujan Asam airnya berasa masam Tercemarnya air danau ini dapat dikurangi Dengan menambahkan kapur atau kalsium oksida Ke dalam danau untuk menetralkan asam yang terkandung dalam air Contoh senyawa garam disini adalah Natrium klorida Atau rumus kimianya NACL Dikenal dengan garam dapur Digunakan sebagai bahan pengawet makanan Valium nitrat digunakan sebagai bahan pupuk Kalsium klorida digunakan sebagai bahan pengering Kalsium sulfat digunakan sebagai bahan pembuat gib Untuk patah tulang Amonium klorida digunakan dalam aki Dan mencuci mesin Barium sulfat digunakan sebagai bahan Untuk pembuatan fotogrogen Natrium bicarbonat digunakan sebagai pengembang kue Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan Kali ini semoga apa yang Bapak sampaikan tadi Bisa dipahami, dimengerti, dan dipelajari kembali Kita tutup pembelajaran kali ini Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih